Intro Halo Sobat Pintor Fan, apa kabar hari ini? Negara Jepang sedang mempersiapkan untuk meluncurkan pengembangan jet tempur canggih generasi masa depan untuk menggantikan armada F-2 yang akan pensiun tahun 2030 Jet tempur yang akan dikembangkan oleh Jepang diduga merupakan hibrida atau perkawinan Siluman F-22 Raptor dan Siluman F-35 Lightning II Mengapa Jepang akan mengembangkan jet tempur ini? Sebelum lanjut video ini, pastikan Sobat Pintor Fan sudah subscribe channel ini Jet tempur Siluman F-22 dan F-35 adalah pesawat jet tempur Siluman Generasi kelima Amerika Serikat yang diproduksi oleh Lockheed Martin Angkatan Udara Pasukan Beladiri Jepang merupakan salah satu pembeli F-35 Lightning II Proyek pengembangan pesawat tempur untuk Angkatan Udara Pasukan Beladiri Jepang ini akan dimulai pada tahun fiskal 2020 Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa dibawa program pertahanan jangka menengah lima tahun terakhir sebuah proyek pembangunan yang dipimpin oleh Jepang dengan kemungkinan membawa kolaborator internasional akan diluncurkan sesegera mungkin Jepang telah mempertimbangkan untuk mengembangkan bersama jet tempur masa depan dengan Amerika Serikat atau perusahaan-perusahaan Inggris Raksasa kontraktor pertahanan Amerika Serikat Lockheed Martin Corporation kemungkinan menjadi pilihan utama sebagai mitra Pemerintah Jepang menghendaki jet tempur yang dikembangkan adalah hibrida antara F-22 dan F-35 Tetapi, ada kekhawatiran di pihak Amerika Serikat tentang kemungkinan kebocoran teknologi canggih sehingga membuat proyek bersama itu menjadi sulit terwujud Kementerian akan meluncurkan proyek pembangunan yang dipimpin Jepang pada waktu yang lebih awal dengan kemungkinan membawa kolaborator internasional Bagaimana menurut Sobat Benderfain? Silahkan berkomentar di bawah video ini Sobat Benderfain, jangan lupa untuk like video ini dan share ke teman-teman kalian Terima kasih telah menonton!